Direktur BPRS dan dua pejabat pemerintah Kabupaten Birin ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana penyertaan modal. Tim penyidik Kejari Birin berhasil mengumpulkan barang bukti kerugian negara sebesar 1 miliar lebih. Kejari Birin menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Birin tahun anggaran 2019 dan 2021 pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Para tersangka berinisial Z, Y dan KH telah melakukan perbuatan yang melawan hukum menyebabkan kerugian negara sebesar 1 miliar lebih berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh. Kepala Kejaksaan Negeri Birin Munawal Hadi mengatakan penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka termasuk mendalami peran mereka dalam kasus ini. Tersangka KH selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Birin mengkondisikan satu kelompok petani porang yang diduga fiktif sehingga uang yang diperoleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian tersangka Y selaku Direktur Utama PT BPRS Kota Juang mempermudah dan menyetujui setiap pembiayaan meski tidak sesuai dengan ketentuan perbankan syariah. Sementara tersangka Z selaku Kepala BPKD Kabupaten Birin sebagai pengusul dan mencairkan dana penyertaan modal pada 2019 sebesar 1 miliar rupiah dan pada 2021 500 juta rupiah. Pembiayaan 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 Munawal menambahkan dalam perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain berdasarkan alat bukti. Para tersangka kini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2 Birin. Mereka terancam hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Dari Kabupaten Birin, Safri melaporkan.